Hai guys kembali lagi bersama bagi kode tempat berbaginya coding kali ini kita akan membahas tentang warna pada Android disini saya akan memberikan tiga tips untuk kalian memilih warna walaupun saya enggak terlalu pro tapi saya sama kayak kalian newbie juga bagi yang pro menyaksikan video ini monggo komen komentarnya di bawah biar kita bisa jadi pro juga nah disini ini saya sudah menyediakan tiga buah link nanti saya deskripsikan di bawah di deskripsi videonya agar kalian bisa juga mengaksesnya yang pertamanya datang dari material.io kalau nggak salah sini datang dari Google juga ya Nah kalau disini kita dihadapkan dengan kode dan contoh warna sampelnya jadi disini ada banyak warna yang bisa kalian pilih untuk program kalian namun disini tidak ada fasilitas untuk menguji coba dari warna itu itu sendiri nah kedua ada yang namanya color tool nah disini lebih baik daripada yang sebelumnya karena disini sudah ada emulasinya jadi kita bisa memilih warna seperti ini ini warnanya langsung berubah berdasarkan yang kita klik oke disini kalian juga bisa mengklik kostum warna untuk warna yang ingin kalian terapkan kalian juga bisa mencoba apa kode warnanya di bagian sini kemudian ini juga kalian bisa edit warnanya jadi sebenarnya disini kalian bisa memilih kostum warna untuk bagian primary maupun second jadi untuk primary itu kan ada dua ada dark yang diatasnya itu yang biasanya lebih gelap kemudian satu lagi ada untuk toolbarnya nah secondary itu biasanya untuk yang ini yang kayak apa plot button yang ini yang merah kalian bisa lihat di bagian sininya ya dan disini juga ada stylusnya jika kalian klik ini apa menu untuk apa ya namanya scroll atau yang ini 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 apa namanya itu hmm card view ini juga ini drawable drawer ya menu drawer dan sebagainya kalian bisa memilih warna di bagian sini ini juga ada fasilitasnya atau lebih lebih kurang disebut rumusnya mungkin ya primary ini kalian juga bisa mengedit warna teksnya nah saya baru tahu nih bisa ngedit warna teksnya juga disini kalau disini dia otomatis jadi kayak gini kalian jika memilih warna misalnya blue nah semuanya bakalan disesuaikan sama dia ini juga bisa mencari ikon warna di bagian sini ada banyak kan nah demikianlah tips bagaimana cara memilih warna yang baik untuk aplikasi Android kalian jadi setelah ini jangan ada aplikasi yang yang enggak apa ya yang terlalu alai karena saya juga membuat aplikasi pertama kemarin di Android cukup alai juga warna-warninya biasanya kan cuma tiga warna yang ada di Android itu kan ada tiga warna biasanya ini ini sama ini nah biasanya saya kalau kemarin itu warnanya ada banyak ah saya jadi curhat ini oke guys semoga tips ini bermanfaat jangan lupa like share komen jika bermanfaat dan jika tidak bermanfaat silahkan dislike dan call apa dan kami telah menyediakan kolom komentar untuk kritik dan sarannya sehingga bisa membangun kembali membangun lebih baik channel ini see you guys dan bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati